tes 123 tes tes 123 Oke halo kembali lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi ya notarimah yang berjudul misi yang bisa kurang beli episode ke-11 kayak gitu jadi ah di episode sebelumnya itu waktu episode yang lebih santai sih karena kan kemarin itu kalau nggak salah si Tayo itu kan pengen dilatih sama si siapa kemarin banyak Ayaka ya gimana Ayaka gabung jadi mate kemarin dan juga si Tayo itu juga kemarin pengen beliin teh kalau nggak salah buat si siapa Mutsumi sampai akhirnya dia harus bisa dibilang sampai dicurigai terdikira selingkuh gitu ya nyatanya dia tuh sebenarnya pengen rahasia-rahasiaan supaya bisa jadi surprise tapi akhirnya ya ya intinya kemarin eh berakhir dengan baiklah intinya kayak gitu cuma itu lebih santai like kemarin ya jadi hal langsung aja kita melihat episode ke-11 dari misi Onesakura family Oke 11 kita mulai saja 123 gila ditembak ya betul tembaknya itu meskipun itu cuma bula baseball ya tapi tetap ngeri ya karena kepala nembus bisa jadi ini latih sama futabah ya album apa Oh album kakak-kakaknya Oh nah nah setelah Oke ini kan ujian untuk lulus jadi spy nah CMC belum ujian kan nah itu dia ada beberapa spy license CMC Oke si tayo kan belum dapat spy license kan jadi selama ini dia tuh freelancer freelancer yang ngurusin hal-hal apa akhirnya ngebuat itu jadi bounty ya banyak bountinya ya Hai kalau punya lisensi spy 7 film ya 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 hai 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 gue pasalnya tuh sama itu sih kayak latihan spy itu sebenarnya bakal apa apakah ujian tertulis atau ujian masihnya dua-duanya kayaknya ya ujian praktek ujian tertulis sebab rasa itu ada ujian praktek ngapain itu sih kartu keanggotaan jadi ada asosiasinya ya oke asosiasi lah ya bahasanya itu kayak inilah kayak ujian masuk ke TN eh PTN kan tuh dapet sim ujian dapet sim itu jangan pensiun gila ada sistem renge juga ya sistem kayak ranking-ranking di sekai lah ya gila langsung ya kayak Ciro iya dik iya dia lari sakit terbiasa ya dengan ininya sih ini Oh ayah Kak kenapa oke gila tiba-tiba jadi sadako gini Hai adik tihak takut ya hahaha kenapa Pingsan dia utama kelemahan tetap horor gila lucu juga dia kelihatan keren gitu kan loli kuat ternyata dia itu malah takut sama takut sama hantu sama spirit ya oke iya suara suara takut hahaha pas siang hari loh oh bakal dipasparasi deh oke iya ditakut-takutin sama dia satu hari bersama foto badesan iya gila kita semuanya ya hehehe lucu ngeri langsung ditembak gila jadi asli hal-hal horor iya kego masih guna-guna terus ya hehehe jadi dia tuh pengen guna-guna siputama pas lagi tadi lucu sekali dia bener-bener takut gitu ayaka maksudnya kayak gara dia gitu loh suara bubble doang dia takut loh sampe gak bisa tidur enggak nih kayak suara ini kayaknya soal lagi ngeniin sesuatu hahaha momotaro enggak nih cerita horror gak sih takutnya iblis dan manusia terus berperang gila momotaro versi dari mafia ya oke gari apa ini momotaro versi modern ya ini terliakku zai ini mah shonen nanya iya udah malah menikmati nih gue yakin si tayo oh enggak ketiduran juga nih kayaknya si tayo nih gue yakin ielah tinggi tiduran juga nih oh enggak kok ketiduran enggak udah selesai anaknya seharian kan oke aaah Biasanya dia itu kayak ngeraset inilah takut kehilangan dan lain-lainnya meskipun dia sekuat itu ya jadi kayak kayak lebih bukan personal gitu kayak ya curhat aja ya kadang kehilangan kedua orang tuanya kan menindungi lebih banyak hal di sekitarku udah oke belum nih si futaba udah ya oke ya kita sih lebih tahu lebih dalam terkait dengan si futaba ya sekarang oke lisensi sekarang let's go teks apa itu oh ini ujiannya ya menang dan atau hancur gila didukung istri ya oh udah jadi pembicaraan ini VF seorang penting juga deh kayaknya nih ya kerabut pirang itu udah mau nyerang sih ini musumi eh musumnya masih tak sortai hoshifura hoshifuru oke what what iya fuck dia dia ternyata ge hai 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 oh kenal sekio playboy nomor satu gelo oke gue tidak gaskan ya cewek cowok gas gitu mengerikan eh cintaku yang baru jiwa bebas gak tuh hahaha ini udah ayaka udah musumi ada orang random lagi dia sudah punya enggak ada udah punya suvernirnya ternyata oh enggak dia lebih ngeri sih lebih ngeri what hahaha diikuti stalker yang sama-sama gerik kayak ayaka aja hahaha tayo enggak masukin itu dapat apa ngediin gantung ada tuh dari ini terli sisa-sisa yang ada di TKP nya pasti tayo aja buat the fuck oke berhasil ya gila hahaha hidden demon oh berarti kayak lo sembunyi ya kayak DVD gitu gila gila sampe gitar gini oke iya waaay ha fuck makan aja beridik oke oh menginikan bom ya meledak meninggal enggak sih oh clear selesai ya enggak ada kan bukan capai sama ujian dia sih dia lebih capek sama itu gila apa diperintilin loh oh tes tertulis oke betul salah oh jelas ada yang betul semua cok gelo dilempar ke langit gitu weh dikasih tujok gila jadi lebih capai itu sama si ini sama si suki suki ya tau ya masalah oh shifuro ini oke udah semua berarti ya iya jadi saya tuh harus ngambil sembari lari sebelum ruangannya ancur gila mau ngambilin sesinya pun juga ada ujian ya buset adik buset misi itu literally mau ngebunuh orang nih ya dibeknya kayaknya udah berapa banyak orang udah jadi korban ini gue yakin oh 3-4 gila keserah ya gila gila ada mengorbanin diri dia buat ngelontarin si tayo gila ada mengorbanin diri dia buat ngelamatin tayo loh si Oshifuro oh enggak berhasil didapet gila yaduh yaduh iya gila terbang cok jadi pake high heels gitu ya eh wait what oh silver rank pengawas lah berarti yang tadi tuh bukan dan yang lainnya gimana oh secara ininya ya oke kemanusiaan spy pun juga disitu tuh perlu kemanusiaan ya gagal oh tentu dia pengawas juga si kakeknya eh jadi mereka tuh diawasi satu-satu jadi setelahnya jadi setiap persertan tuh diawasi satu-satu gitu loh sebari menilai bahwa lu bener-bener lulus atau tidak dan itu enggak dikasih tahu oh itu beneran iya perasaan pribadi bener-bener ya ya maksudnya lu lihat dari gantungannya udah ketahuan ya orang emang emang sakit hehehe nah sudah di gantung ya udah sakit dia orang hehehe jadi dia apa jadi tadi ujiannya itu jadi teknikalnya itu adalah emm apa setiap persertan itu punya pengawasnya sendiri kayaknya jadi satu persertan satu pengawas dan itu bener dilihat apakah dia itu secara ini tuh bisa apa namanya bisa apa tekniknya ataupun ke tadi dari segi kemanusiaan kan tadi tuh dilihat apakah lulus atau tidak gitu jadi kalau emang dia sengaja misalnya enggak mainin kemanusiaan ya berarti nggak cocok untuk dapat lisensi tapi kenapa kemanusiaan gitu mungkin itu ya kepercayaan kali ya jadikan lebih kepadakan asosiasi ya jadi bisa dibilang kayak kalau lu nggak bisa dipercaya ya lu ngapan jadi spy bahasanya kayak pekerjaan-pekerjaan lagi sama tuh ya jadi bendahara ya kalau lu nggak punya apa kepercayaan yang tinggi lagi kemanusiaan lah ya ya lu nggak bakal bisa dipercaya eee Oh ini dia Oh deng tadi yang di atas itu kayaknya Nah itu dia Hai udah lagi nginiin alat tadi di atas kan ada sekanda something kan gila Keuchiro habis ke spil hal buruknya what nama suara krak-krak-krak itu emang karena dihitungin Musumi nah itu dia Oh emang sengaja iya udah habislah ya Ciro nggak udah habis aja tuh iya patah semua tulang ya di belakang aduh Oke lulus ya catatan keluarga zakura kakek yang keluar dari penjara Oke siapa lagi nih si kakek ini ya ya tadi untuk episode ke-11 ya dari misi zakura family ya tadi untuk episode ke-11 dari misi zakura family jadi episode yang bagus ya jadi disini si tayo itu akhirnya mengambil lisensi ujian dimana ujian ini tadi apa ya supaya itu dapat lisensi dari tingkatan tingkatannya tata untuk spy ya dimana tapi data ini di emang ada yang nama tadi asosiasi spy asosiasi mata-mata yang dimana mereka itu kayak ngasih semacam peringkat gitu loh jadi istilahnya kemungkinan tuh kayak kayak PNS nya kali ya bahasanya gue pikir awal itu lisensi aja ternyata ada kayak semacam tingkatannya dan lu itu dibayar semakin lu lisensinya tinggi dengan perak eh perak runggu perak sama emas kan jadi semakin tinggi maka lu bakal dapat misi-misi yang punya harga yang tinggi juga jadi bahasa itu kayak guild lah asosiasi itu kayak guild kalau di isekai kan kayak gitu dan tadi tak tayo dapat tadi si apa tayo kata diawasi ya sama si Hoshifuru tadi dimana Hoshifuru bisa dibilang ya dia ternyata masukkan sama tayo bahasa punya gantungan yang dimana itu dari apa jejak-jejaknya tayo ketika dia lagi ngelakuin misi masih gitu level of stalker nya sama halnya kayak si Ayaka enggak sih makanya lebih ngeri sampai dan mengutin satu-satu gitu bekas-bekasnya tayo kayak what dan apa tadi intinya akan eh apa ujiannya tadi tuh bisa dibilang bukan cuma terkait dengan fisik doang teknik doang tapi bisa dibilang dari secara pendirian juga gitu dimana yang tadi yang diuji tadi itu adalah kemanusiaan ya Apakah si spy ini punya kemanusiaan atau tidak dan tadi kasih tayo punya kan rasanya makanya tadi si tayo berhasil tapi siang gude badannya tadi tuh bisa bisa dibilang gagal ya pokoknya itu kayak gitu dan tadi ya lucunya tadi di awal itu juga sih kita akhirnya ngeliat ya si putabat nyata juga takut sama hal-hal yang berbau horor ini matanya kita ngeliatnya kayak keren banget tapi tetep juga takut juga gitu sama hal-hal ya yang horor yang sebenarnya ya kan kayak cewek banget kan jadi ya dia juga sudah kelihatan kayak badas kuat gitu putabat tapi dia juga ya takut juga dan tadi lebih diperdalam lagi terkait dengan kartunya putabat dimana jadi dia tuh pernah ya setelah kan sering dibaca cerita sama ibunya terus ibunya meninggal jadi kayak ngerasa takut kehilangan dan lain-lainnya ya bisa dibilang kayak meskipun dia kuat secara fisik tapi secara mental dia pun juga sebenarnya ya enggak terlalu kuat-kuat amat gitu sih putabat takut hantu takut kehilangan kayak gitu loh jadi ya ya get moe lah intinya kuat tapi hatinya pun juga ya enggak sekuat itu juga gitu jadi sekitarnya kalian untuk episode ke-11 dari Mission Sakura family Terima kasih sudah menonton jangan lupa tuliskan masyarakat dan akan juga notifikasi sampai jumpa episode ke-12 kayak gitu dengan dua coreh jadi kita bakal nanti lanjut lagi langsung ke summer nanti untuk fox eh Israel sakura family jadi sekian terima kasih pada video berikutnya baik-baik